Mestika Golok Naga Jilid 10. Aku mengenal baik Gak Liu dan dia tidak akan mau menerima Golok itu, kata Tio Chin Kang. Golok itu adalah milik Kaisar, dicuri orang dari gudang pusaka istana. Kalau kita memilikinya, sama saja dengan kita yang mencurinya. Dan ingatlah, Limoy, selama ini yang mengejar-ngejar para pejuang sesungguhnya bukanlah Kaisar, melainkan Jin Kui. Jin Kui seorang penjilat yang lihai dan Kaisar hanya terpengaruh olehnya. Kalau dia sudah tidak ada, tentu sikap Kaisar terhadap para pejuang juga berubah, benar sekali apa yang diucapkan oleh Tio Pangcu. Aku sendiri sudah bicara dengan Seri Baginda Kaisar dan aku membujuknya agar tidak memusuhi para pejuang yang sesungguhnya setia kepada kerajaan Song dan para pejuang itu hanya hendak mengusir penjajah dari tanah air. Dan Kaisar dapat menerimanya, bahkan memberi aku surat kuasa. Akan tetapi Jin Kui pandai menghasut sehingga Kaisar kembali menganggap para pejuang itu sebagai pemberontak, kata Tiong Li. Kalau begitu, pengembalian golok ini harus dapat mengubah sikap Kaisar terhadap para pejuang, kata Bantok Sian Li. Kukira Tantai Hiap cukup bijaksana untuk mengaturnya. Tantai Hiap, dapatkah engkau mengatur sedemikian rupa sehingga Kaisar akan menganggap bahwa para pejuang berjasa dalam mengembalikan golok pusaka itu tentu saja jawab Tiong Li gembira. Aku akan melaporkan kepada Seri Baginda bahwa para pejuang yang membantuku sehingga golok pusaka itu dapat ditemukan kembali. Dan ini bukanlah bohong belaka. Dalam mencari Sian Li pun kami dibantu oleh orang-orang yang dipimpin Gantwako dari Hektung Kaipang. Nah, Limoy, engkau sudah mendengar sendiri janji yang diberikan Tantai Hiap. Kuharap sekarang engkau suka menyerahkan golok pusaka itu kepadanya, terjadi hal yang bagi Sian Hwe dan Tiong Li merupakan suatu keajaiban. Bantok Sian Li yang biasanya keras hati dan tidak pernah mau tunduk kepada siapapun juga, sekali ini mendengar ucapan Tio Pangcu, menjadi jinak seperti dombalah mengambil golok pusaka itu dan menyerahkannya kepadatan Tiong Li. Terimalah mestika golok naga ini dan penuhi janjimu melaporkan kepada Kaisar bahwa para pejuang agar tidak dimusuhi lagi, katanya. Terima kasih, Sian Li, kata Tiong Li dan setelah mengikatkan golok itu di punggungnya, dia memberi hormat kepada Sian Li sambil berkata, Setelah kita semua sekarang berkumpul di sini, ada satu hal lagi yang inginku minta darimu, Sian Li, ada apa lagi tanya Sian Li mengerutkan alisnya dan memandang kepada Tiong Li dengan sinar mata, tajam. Mengenai hubunganku dengan muridmu, yaitu Huimoy, kami saling mencinta, Sian Li, dan perkenankan aku menggunakan kesempatan ini untuk melamarnya kepadamu, lah sudah tidak memiliki keluarga lagi, maka hanya kepadamulah aku dapat mengajukan lamaranku. Sian Li, aku mohon perkenanku untuk berjodoh dengan Sian Hwei, mendengar ini, semua orang memperhatikan Sian Li. Gankok Bu juga memandang dengan sinar matu sayu, akan tetapi dia merasa terharu melihat keberanian Tiong Li mengajukan pinangan di depan banyak orang dengan jujur dan tanpa malu-malu. Dia melihat pula betapa Sian Hwei menjadi tersipu mendengar lamaran langsung itu. Bantok Sian Li yang dipandang dengan hati tegang dan khawatir kalau-kalau menolak oleh Tiong Li dan Sian Hwei, nampak tersenyum memandang kepada muridnya, kemudian ia berkata lantang, urusan perjodohan adalah urusan pribadi yang tidak perlu ditanyakan kepada orang lain. Kalau yang bersangkutan sudah setuju, tidak ada orang lain boleh mencampurinya. Karena itu, tanyakan saja kepada Sian Hwei, kalau ia setuju menjadi jodohmu, aku pun tidak menaruh keberatan apapun. Kalau Tiong Li dan Sian Hwei mendengarkan ini dengan matel, terbelalak heran dan girang, adalah Tio Chin Keng yang segera bertepuk tangan. Suatu pernyataan yang tepat sekali. Dan suatu saat yang berbahagia sekali. Hahaha, biarlah kebahagiaan perjodohan ini kami tambah lagi dengan pengumuman. Bagaimana, Li Moi, kalau kita mengumumkannya sekarang dia menoleh kepada Bantok Sian Li yang hanya mengangguk sambil tersenyum tersipu. Tio Chin Keng lalu berkata lantang. Baiklah, saudara-saudara semua. Kami mengumumkan bahwa kami pun merencanakan pernikahan kami. Aku, Tio Chin Keng sudah saling bersepakat dengan Sohian Li untuk menjadi suami istri. Mendengar ini, semua orang bertepuk tangan penuh keheranan dan juga kegembiraan. Tidak ada seorang pun berani menyangka atau mengira bahwa suatu saat Bantok Sian Li akan memilih jodohnya. Dan pilihan itu jatuh kepada ketua Pek Keng Pang yang telah menjadi duda tanpa anak, sungguh merupakan pilihan yang tepat sekali karena Tio Chin Keng seorang yang jantan dan gagah perkasa. Ketika Siang Hwi mendengar ucapan itu dan melihat Subonya tersipu sambil senyum-senyum, ia tidak dapat menahan keharuan hatinya. Ia pun sama sekali tidak mengira bahwa Subonya dapat jatuh cinta. Maka ia pun lari menghampiri dan merangkul Subonya sambil bercucuran air mata. Dan, untuk pertama kalinya orang-orang melihat bahwa Bantok Sian Li Sohian Li juga dapat menangis, mencucurkan air mata bahagia. Kemudian ramailah orang-orang memberi selamat kepada dua pasang calon suami istri itu. Tio Chin Keng merasa gembira sekali dan dia berkata, Peristiwa bahagia ini harus dirayakan kami mengundang saudara semua untuk datang ke Pekengpang tiga hari lagi, untuk merayakan pertunanganku dengan Limoy, dan pertunangan Tantai Hiap dengan Nona De, semua menyambut dengan tepuk tangan gembira. Pada keesokan harinya, dengan menyamar sebagai para anggau tahek tungkai pang orang-orang Pekengpang itu berhasil keluar dari Ketaraja dengan aman Onolo 2S 234 Onolo dengan sumpah serapah, saking menderita nyeri di seluruh tubuhnya, Perdana Menteri Chin Kui menyuruh panggil seluruh Tabib yang ada di Kota Raja. Bahkan Tabib Istana juga dipanggilnya untuk mengobatinya. Semua Tabib menyatakan bahwa tubuh Perdana Menteri keracunan hebat. Dan biarpun dua batang jarum di punggungnya telah berhasil dikeluarkan, akan tetapi darahnya telah keracunan. Bermacam obat telah diberikan, akan tetapi semua obat itu hanya menambah usianya beberapa hari saja, berarti menambah siksaan bagi dirinya selama beberapa hari. Karena pengaruh obat itu yang melawan racun, tubuhnya timbul bisul-bisul yang mengeluarkan darah dan nanah, nyerinya tak tertahankan sehingga berhari-hari dia hanya mengerang dan kadang menjerit-jerit minta-minta ampun titik. Kaisar yang datang menjenguk mendengar Jin Kui sakit, sampai mundur dengan ngeri melihat betapa tubuh Perdana Menterinya itu penuh bisul sampai ke muka-mukanya dan mengeluarkan bau busuk. Akhirnya Perdana Menteri itu meninggal dunia dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Semua orang yang mendengar akan hal ini bersyukur dan mengatakan bahwa Jin Kui mati karena dosa-dosanya yang bertumpuk-tumpuk, ada yang mengatakan bahwa Perdana Menteri itu mati terkena kutukan mendi yang panglima Gak Kui. Agaknya Jin Kui memang terkena kutukan orang banyak. Bahkan sampai beratus-ratus tahun kemudian, orang membuat arcanya yang berlutut dan orang-orang meludahi arca itu kalau melewatinya. Sungguh merupakan kutukan dan penghinaan yang tiada taranya bagi orang yang sudah mati. Inilah buah daripada pengkhianatan dan kejahatannya. Berbeda sekali dengan kematian Gak Kui. Orang membuatkan kuil untuk panglima besar ini dan dia dipuja-puja sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa dan setia kepada negara dan bangsa. Sampai beratus tahun rakyat tetap menghormatinya dan memujanya. Sementara itu, Tiong Li dan Siang Hwi menghadap Kaisar. Dengan terus terang, Tiong Li membeber semua rahasia perbuatan Jin Kui kepada Kaisar tentang pengkhianatannya. Persengkongkolannya kepada kerajaan Qin. Tentang pembunuhan atas diri pangeran Kian Chu yang dilakukan oleh kaki tangan Jin Kui. Tentang penculikan putri Kaisar yang dihadiahkan kepada panglima Wu Chu. Bahkan tentang kematian panglima Gak Kui yang semua adalah siasat yang licik dari Perdana Menteri Jin Kui. Kemudian Tiong Li mengaturkan mestika golok naga. Yang mulia, untuk mendapatkan kembali mestika golok naga ini hamba berdua mendapat bantuan dari para pejuang. Kembali hal ini membuktikan bahwa para pejuang bukanlah pemerontak. Kalau dahulu sampai disebut pemberontak, hal itu hanyalah fitnah semata yang dilontarkan Jin Kui dan kaki tangannya. Oleh, karena itu, yang mulia, untuk kedua kalinya hamba mohon agar para pejuang tidak dikejar-kejar lagi. Mereka adalah patriot-patriot yang setia kepada kerajaan Sang, yang mencinta negara dan bangsa dan membenci penjajah Kin. Kaisar merasa senang sekali menerima mestika golok naga dan mendengar semua penjelasan Tiong Li. Perdana Menteri Jin Kui sudah meninggal, akan tetapi keluarganya masih mendapatkan hukuman karena dosa-dosa bekas Perdana Menteri itu, Tiong Li diangkat menjadi seorang panglima. Jadilah engkau panglima penghubung antara kerajaan dan para pejuang agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Akan tetapi mereka itu harus tunduk kepada peraturan. Kerajaan Sang tidak sedang perang dengan kerajaan Kien. Perang hanya akan melemahkan kerajaan dan menyungsarakan rakyat. Oleh karena itu, para pejuang itu hanya boleh menyerang pasukan Kin yang melanggar perbatasan dan tidak boleh mengacau di daerah Kin, sehingga membuat buruk nama baik kerajaan Sang, demikian pesan Kaisar yang kemudian menyerahkan mestika golok naga kepada Tiong Li sebagai hadiah. Mulai hari itu Tiong Li terkenal sebagai panglima golok naga karena panglima ini selalu membawa golok naga di pinggangnya. Tadinya Siang Hwi juga diberi pangkat oleh Kaisar, akan tetapi setelah Tiong Li menceritakan bahwa Siang Hwi adalah calon istrinya, Kaisar hanya memberi seuntai kalung mutiara yang berharga sekail kepada calon membelai wanita ini. Onolo 234 Onolo malapetaka yang menimpa keluarga Jin Kui itu tentu saja membuat seluruh keluarga Jin Kui menyesal. Akan tetapi ada orang lain yang juga amat menyesali peristiwa itu, yaitu para jagoan yang tadinya membantu Jin Kui. Mereka terpaksa melarikan diri dan menaruh dendam kepada Tiong Li dan kawan-kawannya. Mereka itu adalah Chiang San Hwi, Maki Uit, Kui Tsu Chin Jin, Ouyang Kian dan Ouyang Sian, dan tentu saja Si Muka Tengkorak, Teng Boalu. Mereka terpaksa melarikan diri, takut akan ikut terlibat dan ditangkap. Sementara itu, di Tengk Pang diadakan pesta meriah di antara mereka sendiri, tanpa mengundang orang luar karena pesta itu merupakan pesta syukuran atas pertunangan dua pasang kekasih dan atas kemenangan terhadap komplotan Jin Kui. Gan Kok Bu berhasil memujuk ayahnya, yaitu Ketua Hektung Kai Pang Gan Liang untuk ikut datang memberi selamat kepada dua pasang calon pengantin itu. Gan Liang sudah melupakan lagi sakit hatinya yang lama terhadap bantok Sian Li, bahkan menyadari bahwa pihaknya yang bersalah. Yang merasa paling berbahagia pada saat itu tentu saja dua pasang kekasih itu. Mereka makan minum sambil bercakap-cakap di selingi sendau gurau karena Gan Kok Bu tidak kekurangan akal untuk menggoda dua orang yang bertunangan itu dengan kelakar-kelakarnya. Dua pasang kekasih itu makan minum satu meja dengan Gan Kok Bu dan Gan Liang, sedangkan para anak buah Pek Eng Pang makan minum dengan anak buah Hektung Kai Pang yang juga mendapat undangan. Suasana amatriuh rendah dan meriah. Akan tetapi tiba-tiba keramaian itu terhenti dengan adanya bentakan nyaring sekali dari luar. Bantok Sian Li. Tan Tiong Li. Keluarlah kalian berdua untuk membuat perhitungan dengan kami mendengar teriakan itu, tentu saja Tiong Li dan yang lain-lain terkejut sekali. Akan tetapi bantok Sian Li sudah melompat dan berlari keluar, diikuti oleh yang lain. Ketika tiba di luar, mereka melihat pasukan yang dipimpin oleh beberapa orang perwira sudah mengepung tempat itu dan di depan berdiri enam orang yang bukan lain adalah para jagoan yang tadinya menjadi para pembantu perdana menter Jin Kuwi. Melihat pasukan kerajaan mengepung tempat itu, Tiong Li meloncat ke depan dan berteriak dengan suara nyaring. Siapa yang memerintahkan pasukan mengepung tempat ini? Tanda petik. Kalian. Memimpin. Makiwit berteriak. Kalian adalah pemberontak-pemberontak yang harus dibasmi. Kalian musuh kerajaan Song Tiong Li berseru lagi, ditujukan kepada para perwira. Cui Chiang Kun harap jangan percaya omongan orang ini. Aku baru saja diangkat oleh Seri Baginda Kaisar sendiri menjadi seorang panglima. Lihatlah ini mestika golok naga yang dihadiahkan olah yang mulia kepadaku dan lihat ini tanda kekuasaanku. Dia mengambil tanda kekuasaan dari sakunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku memerintahkan para panglima menarik mundur pasukannya atau kelak aku akan melapor kepada Seri Baginda para perwira yang melihat tanda kekuasaan itu, tanda kekuasaan dari Kaisar sendiri menjadi bingung dan ragu. Jangan percaya, dialah berbahaya teriak Makiwit pemberontak. Yang. Cui Chiang Kun, berhati-hati lah terhadap orang-orang ini. Tentu Cui tahu siapa Makiwit itu, dan siapa enam orang itu. Mereka adalah pembantu-pembantu Perdana Menteri Jin Kui yang sekeluarganya sudah dijatuhi hukuman. Perdana Menteri Jin Kui adalah seorang pengkhianat dan Kailan hendak membantu orang-orangnya pengkhianat. Lekas tarik mundur pasukan itu dan jangan ganggu kami. Kami adalah pejuang-pejuang, bukan pemberontak. Kami memusuhi pengkhianat Jin Kui, bukan musuh pasukan kerajaan Song Kini. Para perwira yang dipengaruhi Makiwit sebagai bekas rekan mereka itu menjadi panik dan mereka segera menarik mundur pasukan mereka kembali ke benteng. Enam orang itu marah sekali melihat ini. Tan Tiong Li, kalau engkau memang gagah, aku menantangmu untuk bertanding satu lawan satu. Jangan memergunakan pengeroyokan tiba-tiba si muka tengkorak berteriak lentang. Kami juga menantang kalian, siapa berani menandingi kami satu lawan satu teriak Oh Yang Kian. Tiong Li sudah melompat maju menghadapi si muka tengkorak dan perbuatannya itu disusul oleh bantok Sian Li yang meloncat dan menghadapi Oh Yang Kian. Engkau yang berjuruk Toat Beng Jiao, bukan? Akulah yang akan menghajar Oh Yang Sian yang melompat maju segera dihadang oleh Tio Chin Kang, Chiang San Hok ditandingi Desiang Hwe Imakiwit dihadapi Gan Kok Bu dan Kuit Su Chin Jin dihadapi Gan Liang Ketua Hektung Kaipang. Si muka tengkorak Teng Bo Alu sudah mencabut sebatang pedang dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang Tiong Li dengan pedangnya. Tiong Li juga mencabut mestika Golok Naga dan menandingi Teng Bo Alu. Mereka bertanding dengan hebat sekali. Si muka tengkorak itu memang lihai sekali. Juga pedangnya terbuat dari baja yang ampuh sehingga tidak patah ketika bertemu dengan mestika Golok Naga. Tiong Li memainkan Goloknya dengan gerakan dari ilmu pedang Hwe Imakiam Hoat, ilmu pedang Garuda Terbang, dan senjata kedua orang ini lenyap. Yang nampak hanya dua gulungan sinar Golok dan Pedang. Golok yang berada di tangan Tiong Li adalah mestika Golok Naga yang asli. Ketika dimainkan, Golok itu bukan saja membentuk gulungan sinar terang yang luas, juga mengeluarkan suara mengaung-ngaung mengerikan. Apalagi digerakan oleh tenaga besar Jian Kilat, Golok itu menyambar-nyambar seperti seekor naga beterbangan di angkasa. Kalau saja Tiong Li dikuasai dendam untuk membalas kematan Pek Hang Sanjin, mungkin dia berada dalam bahaya karena ilmu pedang lawannya benar-benar hebat. Akan tetapi dia telah bebas dari dendam dan permainan Goloknya menjadi mantap dan kokoh kuat, membuat pedang itu terkepung dinding sinar Golok yang bagaikan benteng baja tak dapat ditembus. Bahkan kini sinar Golok mulai menindih dan perlahan-lahan si muka tengkorak hanya main mundur karena tindihan itu terasa berat sukail. Kini pedangnya lebih banyak mempertahankan diri daripada menyerang dan sebaliknya Golok di tangan Tiong Li menyambar-nyambar semakin hebat. Pertandingan antara bantok Xian Li Sohian Li melawan Toat Beng Jiao, cakar pencabut nyawa, Ouyang Tian juga terjadi dengan mati-matian. Akan tetapi segera ternyata bahwa Ouyang Tian bukanlah lawan yang seimbang dibandingkan bantok Xian Li. Memang kedua tangan Ouyang Tian merupakah cakar-cakar yang hebat, akan tetapi dibandingkan dengan bantok Xian Li yang setiap kukunya mengandung racun yang mematikan, sepasang cakar itu bukan apa-apa bagi wanita cantik jelita itu. Setelah bertanding selama 50 jurus, sebuah tamparan yang nyaris mengenai dada Ouyang Tian membuat orang ini terhuyung ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh bantok Xian Li untuk menendang dan tendangannya mengenai lutut kiri lawan sehingga Ouyang Tian jatuh berlutut dengan sebelah kakinya. Cepat bagaikan kilat tangan kiri bantok Xian Li menampar kepala lawan dan robohlah Ouyang Tian tanpa dapat berkutik kembali, tewas seketika. Melihat kakaknya roboh tewas, Ouyang Xian yang berhadapan dengan Tio Chin Keng mengamuk. Berbeda dengan kakaknya yang lebih ha mengandalkan kedua tangannya sebagai cakar maut, Ouyang Xian ini menggunakan sebatang pedang dan kini dia mencoba untuk mendesak ketua Pek Keng Pang dengan pedangnya. Tio Chin Keng bersikap waspada dan memutar pedangnya dengan cepat untuk menahan desakan lawan yang tiba-tiba menjadi marah dan nekat itu. Dalam keadaan marah dan nekat, Ouyang Xian bernafsu untuk cepat merobohkan lawan dan dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk menyerang sehingga kurang memperhatikan pertahanan. Kelemahan ini dipergunakan oleh Tio Chin Keng dan setelah lewat puluhan jurus, akhirnya pedangnya dapat menembus dada lawan dan membuat Ouyang Xian tewas seketika. Pihak para jagoan bekas pembantu Jin Kui menjadi kacau permainannya setelah kedua orang ini roboh dan tewas. Bantok Xian Li dan calon suaminya, setelah merobohkan kedua orang itu, kini hanya menjadi penonton, tidak mau melakukan pengeroyokan, hanya bersiap-siap menolong apabila pihak kawan ada yang terancam bahaya. Tiong El Li yang sudah mendesak si muka tengkorak dengan hebatnya, sebetulnya tidak ingin sembarangan membunuh orang. Akan tetapi dia lalu teringat bahwa si, muka tengkorak ini adalah kaki tangan kerajaan Kin yang lihai dan yang selamanya tidak akan berhenti mengganggu pemerintah sang. Kalau tidak dilenyapkan orang ini, akan selalu mendatangkan kekacauan. Maka, melihat betapa bantok Xian Li dan ketua Pekeng Pang telah berhasil merobohkan lawan mereka, dia pun mempercepat gerakan goloknya dan tangan kirinya membantu dengan dorongan Tai Lek In Kong Jiu. Si muka tengkorak tidak dapat menahan dorongan ini dan dia pun terhuyung ke belakang. Golok naga itu mengejarnya dan sebelum Teng Bo Alu menyadari apa yang terjadi atas dirinya, lehernya telah putus disambar mestika golok naga. Roboha tokoh utama dari enam orang jagoan itu membuat tiga orang yang masih dapat bertahan, yaitu Chiang San Hock, Mak Yulit, dan Kui Tsu Chin Jin menjadi gentar bukan main. Sama sekali tidak pernah mereka sangka bahwa mereka yang hanya mencari Tiong Li dan bantok Xian Li akan berhadapan dengan lawan-lawan yang demikian tangguhnya. Terutama sekali Chiang San Hock Yerik menghadapi Xiang Hwi. Gadis, ini memainkan pedangnya dengan dasyat sekait. Agaknya gadis ini merasa penasaran bahwa Subonya dan Tiong Li sudah dapat merobohkan lawan akan tetapi ia belum. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan memainkan ilmu pedangnya dengan cepat, tanpa mau mempergunakan bantuan pukulan atau senjata beracun seperti yang dilarang oleh calon suaminya. Sebaliknya Chiang San Hock yang sudah kehilangan semangat dan Yali melihat robohnya tiga orang kawannya, menjadi terdesak hebat dan suatu kesempatan yang baik tidak disiasiakan oleh Xiang Hwi. Pedangnya menyambar dan robohlah Chiang San Hock dengan leher tertembus pedang dan dia pun tewas seketika. Karena jerih dan habis semangatnya, tidak lama kemudian Ma Ki Wir menyusul roboh di tangan Gan Kok Bu dan Kui Cucin Jin roboh di tangan Hektung Kaipang, yaitu Gan Liang. Habislah enam orang bekas pembantu Jin Kui menyusul majikan mereka yang lebih dulu mati untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka ketika masih hidup. Anak buah Hektung Kaipang dan Pek Keng Pang bersorak gembira melihat betapa para pemimpin mereka merobohkan lawan secara gagah perkasa, yaitu satu lawan satu dan tidak terjadi pengeroyokan. Tio Chin Keng sebagai tuan rumah lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengurus enam buah mayat itu dan menguburkan mereka secara baik-baik. Kemudian mereka semua kembali melanjutkan pesta mereka yang tadi terganggu. Pasukan yang menyertai enam orang bekas pembantu Jin Kui sudah tidak nampak karena setelah digertak oleh Tiong Li tadi, mereka lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Sekarang baru puas dan lega hatiku, kata Bantok Sian Li. Lembah maut yang dihancurkan telah dibalas, dan aku akan mengumpulkan kembali sisa anak buahku, dan tidak perlu engkau membangun kembali lembah maut potong Tio Chin Keng. Bawa saja semua sisa anak buahmu ke sini karena setelah kita menikah, engkau sebaiknya membantuku mengurus Teg Keng Pang di sini dan semua anak buahmu dapat masuk menjadi anggauta Teg Keng Pang. Mendengar ucapan calon suaminya itu, Sohian Li tidak membantah, hanya tersenyum manis ya lalu berpaling kepada muridnya dan berkata dengan tegas. Siang Hwee, setelah aku menjadi nyonya rumah di sini kelak, aku ingin agar pernikahanmu dirayakan di tempat ini. Aku yang akan menjadi walimu, wakil keluargamu, terima kasih, Subo kata Siang Hwee dengan girang sekail. Kini ia melihat banyak kelembutan dan kebaikan hati diperlihatkan Subonya itu. Mau mengembalikan golok pusaka semudah itu, kemudian mau pula menerimakan Tiong Li menjadi jodohnya, bahkan kini menjanjikan akan merayakan pernikahannya di situ dan menjadi walinya. Agaknya cinta asmara telah mendatangkan perubahan besar dalam hati wanita yang biasanya keras seperti baja itu. Tak sama kemudian, tiga bulan semenjak itu, Pernikahan antara Tio Chin Kang dan So Hian Li dirayakan secara besar-besaran. Semua perkumpulan silat besar di dunia Kang Ou diundang dan pesta diadakan secara meriah sekali. Kemudian, lewat tiga bulan lagi, So Hian Li dan suaminya mengadakan pesta pernikahan lagi, sekali ini untuk merayakan pernikahan antara Tiong Li dan The Siang Hwee. Walaupun tidak semeriah ketika So Hian Li menikah, akan tetapi dihadiri banyak pejabat pemerintah Kerajaan Sang dan para tokoh Kang Ou karena nama besar Tiong Li sebagai pendekar dan sebagai pahlawan segera tersiar luas. Dia dikenal sebagai Panglima Golok Naga yang menjadi perantara hubungan baik antara pemerintah dan para pejuang. Banyak tokoh pejuang mau menerima jabatan dari pemerintah sebagai Panglima atau Perwira dan kini para pejuang itu menjadi pembantu yang setia dari Kerajaan Sang. Mereka patuh akan peraturan yang diadakan oleh pemerintah dan para pejuang inilah yang membantu sehingga di mana-mana, jauh dari kota raja, rakyat hidup. Tenteram Para pejuang ini yang membersihkan para penjahat, juga membersihkan pasukan Kin yang berani melanggar perbatasan dan membuat kacau di perbatasan. Semenjak Tan Tiong Li menjadi Panglima, maka keadaan kehidupan rakyat jelata menjadi tenteram. Akan tetapi Kaisar bersikeras untuk tidak melakukan perang melawan Kerajaan Kin. Menurut perhitungan Kaisar, berperang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada kalau hanya sekedar mengiring upeti kepada Kerajaan Kin sebagai tanda persahabatan. Pula, setelah Kerajaan Sang berdiri di selatan, ternyata daerah selatan ini jauh lebih subur dibandingkan daerah utara, maka Kaisar tidak terlalu ingin merebut kembali daerah utara yang dikuasai Kerajaan Kin itu. Dengan bantuan Tiong Li dan para pejuang, Kaisar Song Kau Chu yang telah terbebas dari pengaruh Jin Kui, dapat memerintah sampai lama, yaitu sejak tahun 1127 sampai 1162. Seperti tercatat dalam sejarah, barulah dalam tahun 1279 Kerajaan Song Selatan ini akhirnya hancur oleh kekuasaan baru yang amat hebat, yaitu kekuasaan bangsa Mongol yang dapat menguasai seluruh China dan mendurikan wangsa Goan, Yuan. Demikianlah, kisah ini diakhiri dengan catatan bahwa di China terdapat petatah, harimau mati meninggalkan kulitnya, manusia mati meninggalkan namanya. Bedanya kalau kulit harimau itu selalu berharga, nama manusia dapat ditinggalkan sebagai nama baik, juga sebagai nama busuk. Sampai pada saat kisah ini ditulis, di China masih terdapat peninggalan Panglima Gak Hui titik yang dipuja. Puja orang, juga masih terdapat arca Jin Kui yang selalu dihina dan dipandang rendah. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca. Tamat.